Hai teman-teman Dinda disini ini aku sama produknya Pons bedak ini di 2018 sempat booming banget ini adalah produk Thailand jadi Pons mengeluarkan produk bedak yang jenisnya itu tabur untuk bedaknya ini sendiri dia punya tiga varian yang warna packagingnya pink seperti ini terus warna biru satunya lagi yang jenis tone up jadi setiap kemasan itu dia fungsinya berbeda ya lebih cenderung untuk menyesuaikan warna kulit lah Nah untuk yang warna pink ini dia lebih cocok untuk kita yang di daerah Asia seperti kulit kita sawo matang jadi kayak kuning langset itu masuk untuk yang kemasannya warna biru dia lebih putih jadi cocok buat kulit-kulit seperti teman-teman kita yang Chinese warna kulitnya putih akan lebih masuk ke ponce yang warna biru dan satu lagi ada yang kemasan yang ada keterangannya tone up Nah tone up ini seperti judulnya dia itu memberikan warna satu kali dilipat lebih putih daripada yang si biru atau botol biru untuk isinya kalau nggak salah ini 50 gram dan ini klaimnya bisa digunakan untuk semua jenis kulit produknya juga udah terdaftar di BPOM Indonesia jadi udah aman buat digunakan namun di botolnya sendiri belum ada ditempel atau disertakan nomor series yang nomor BPOM nya ya tapi kalian bisa minta sama penjualnya untuk mengecek nomor BPOM dari produk ini sendiri biasanya sih setiap penjual pasti udah pegang lah nomor BPOM dari produk sipon ini kalau untuk aromanya ponce yang pink ini kayak bedak zaman dulu cuman aku lupa pemereknya ya harumnya tetap enak dan warnanya juga agak kekuningan terus tekstur bedaknya sendiri licin halus dia juga bagus banget untuk kalian yang wajahnya berminyak karena bedak ini hasilnya matte dan mampu menyerap minyak di wajah kita keseringan produk ini digunakan buat temen-temen yang suka make up-an itu buat penis jadi digunain pada saat terakhir kalian menggunakan foundation atau bedak padat lanjutlah ke bedak tabur ini biar bisa ngekunci make up kalian supaya tetap matte dan gak mudah menyapkan nah bedanya juga bedak pon ini sama bedak tabur biasa dia warnanya lebih kelihatan dan lebih tahan lah kalau dibanding bedak tabur merek seperti my baby atau Johnson karena merek bayi gitu kan putihnya tuh gak terlalu kelihat terus daya tahannya juga enggak bakal segitu lamanya bedanya itu aja sih sama bedak pon ini tapi tetap aja yang namanya bedak tabur gak akan bisa bertahan lama hanya dalam hitungan jam dia akan hilang kalau kalian hanya mengharap atau hari-hari menggunain bedak tabur aja kalau mau yang awet ya harus gunain bedak padat atau cushion lah ya karena bedak tabur gak akan bisa bertahan lama itu pun paling lima jam lama banget kalau kalian enggak keringatan kalau kalian keringatan mungkin satu atau dua jam maksimal tiga jam udah hilang dan ini kalian bisa lihat hasil dari bedak pon ini di tangan kiri dan di tangan kanan aku yang tidak menggunakan kelihatan soft dan halus banget menurut yang aku simpulkan sih ya si bedak pon ini kalau kalian mau pakai buat bedak tabur hari-hari tanpa menggunakan makeup lain hanya menggunakan bedak tabur aja tapi tekstur kulit wajah kalian itu enggak halus atau enggak licin maka hasilnya juga enggak akan sebagus review seperti tangan aku ini lebih ke kulit yang bener-bener halus atau licin tidak beruntusan ataupun tidak kasar dan tidak bersisik baru hasilnya akan bagus bedak tabur pon ini di kulit wajah kalau kalian hanya menggunakan bedak tabur aja tapi kalau kalian menggunakan bedak tabur ini sebagai finishing setelah makeup akan bagus kok hasilnya karena kulit wajah kalian kan udah dipakein foundation atau cushion dan sebagainya jadi tekstur wajah kalian yang beruntusan atau kasar itu kan istilah katanya udah dipoles lah udah dilicinin makanya ditimpa ama pon ini otomatis hasilnya pasti bakal lebih bagus dan ini tangan aku yang sudah menggunakan bedak pon tabur aku poles pakai tisu basah dan bedaknya terangkat jadi disini udah bisa membuktikan kalau bedak tabur yang namanya bedak tabur emang nggak bakal bisa bertahan lama dengan namanya air apalagi keringat jadi tips atau saran dari aku gunakan bedak tabur ini lebih kepada proses finishing saat kalian menggunakan makeup atau buat teman-teman atau adik-adik yang masih SMP mau gunain bedak tabur yang lebih kelihatan hasilnya kalian boleh pindah ke pon sini daripada gunain bedak tabur may baby aku juga udah cobain gunain bedak ini hanya bedak ini aja tanpa juga gunain foundation atau sebagainya jadi habis cuci muka udah lap kering langsung pakai bedak ini di wajah berminyak sensitif aku enggak bagus jadi kelihatan kayak kisut enggak rata tekstur warnanya juga enggak natural enggak sesop yang hasil di tangan aku tapi pas aku gunain foundation make up dan lain-lainnya aku gunakan ini di finishing hasilnya jauh lebih bagus dan juga bisa mengontrol minyak di wajah aku dan buat make up aku lebih bertahan lah umurnya jadi segini aja review dari aku semoga bermanfaat dan bisa membantu tips yang aku berikan jangan lupa like dan subscribe atau kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar